Selamat malam Bapak Ibu, Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di dalam namamu, saat ini kami menyerahkan seluruh waktu kami. Untuk kami boleh belajar akan firmanmu. Berkatilah waktu ini dan pakailah hambamu. Di dalam namamu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik mari kita akan kembali membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yoyel Pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dengan tema, ada pemulihan bagi hati yang bertobat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bencana tulah belalang di tanah Israel, hanyalah sebuah metafora untuk menunjukkan penghukuman Tuhan yang dasyat bagi mereka yang tidak mau bertobat pada hari Tuhan. Dalam Yoyel Pasal 2, ayat 2 sampai 11 diperlihatkan bagaimana hukuman yang sangat mengerikan itu akan diberikan kepada mereka yang tidak mau bertobat. Jika kita lihat dari penuturan Nabi Yoyel, maka dosa-dosa umat menunjuk pada keagamaan yang palsu, yaitu ibadah yang setengah hati, serta kesalahan yang tampak dari luar saja, namun bukan berasal dari hati. Itulah sebabnya Nabi Yoyel mengatakan bahwa pertobatan sejati itu adalah dengan cara mengoyakkan hati dan bukan pakaian saja. Dalam Yoyel Pasal 2, ayat 13 katakan, Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan ia menyesal karena hukumannya. Sementara bagi umat yang bertobat Tuhan berjanji akan menjauhkan mereka dari serangan bangsa lain, hasil pertanian dan peternakan mereka yang melimpah dan memulihkan kondisi akibat bencana tulah belalang. Bahkan Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada umat yang bertobat, dalam arti bahwa Tuhan akan menyertai umatnya kembali. Dalam relasi yang dipulihkan dengan Tuhan, Tuhan menyatakan keselamatannya. Bapak Ibu, Tuhan bisa memakai banyak cara, termasuk melalui bangsa-bangsa lain sebagai alat penghukumannya bagi mereka yang tetap tinggal dalam dosa. Mengingat hukuman Tuhan, juga menimpa mereka yang mengakui umat Tuhan, maka kita perlu menyadari, apakah kita sudah menjadi umat yang mengalami pertobatan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemulihan Tuhan bagi umat yang bertobat bukan sekedar pemulihan secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah pemulihan hati dan relasi dengan Tuhan. Dalam bahasa aslinya, kata bertobat itu berarti berubah arah tujuan, yaitu dari jalan orang berdosa yang selama ini dijalaninya ke arah jalan kehendak Tuhan. Atau secara umum pertobatan selalu mempunyai arti berbalik dari jalan semula yang dulu kelam, sekarang berbalik ke jalan yang Tuhan kehendaki. Intinya, pertobatan itu selalu menuju kepada perubahan yang tentunya ke arah yang baik dan benar, agar mendapatkan pemulihan bagi hati yang benar-benar bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firmanmu senantiasa mengingatkan kami, bahwa jika kami sungguh-sungguh mengakui segala dosa pelanggaran kami, maka pemulihan bagi hati-hati yang hancur, bagi hati-hati yang tersakiti, bagi hati-hati yang saat ini begitu menyakitkan, begitu sesak. Tapi saat ini Firmanmu yang menguatkan kami, yang memulihkan kami, bahwa jika kami sudah membereskan hati kami, maka pemulihan yang luar biasa akan datang menghampiri kami. Terima kasih Bapak untuk Firman yang begitu indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.